Ya, kita lanjutkan ya. Di sini pengertian jarak antar bidang tadi adalah jarak antara bidang 1-1-0. Di sini kan D-1-1-0 artinya jarak antar bidang 1-1-0 antara sel satuan yang satu dengan sel satuan yang lainnya. Misalnya di sebelahnya atau di belakangnya, atau di depannya, atau di atasnya. Kalau di atasnya tidak mungkin. Jadi bisa di depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu berarti yang sejajar bidangnya. Sehingga kalau kita lihat dari atas, dari atas ini, sisi yang ini, sisi yang atas, maka akan terlihat seperti ini gambarnya. Ini bidang 1-1-0 ini seperti ini. Karena yang terlihat adalah bagian ini. Dari satu pojok ini ke pojok yang ini kan. Jadi pojok ini ke pojok ini. Kemudian kita ambil sel satuan yang di belah kanannya. Misalnya di sini. Kemudian maka bidang 1-1-0 untuk sel satuan yang sebelahnya adalah seperti ini juga. 1-1-0. Nah itu. Anggapnya lurus. Kemudian berapa jaraknya? Jaraknya adalah dari sini ke sini tentu ya. Karena ini kita bisa perpanjang. Ini juga kita bisa perpanjang. Nah jarak antara bidang 1-1-0 ini adalah garis yang ini. Karena ini tegak lurus. Nah itu ya. Jadi berapakah jarak dari sini ke sini? Jaraknya adalah sama dengan setengah dari panjang diagonal sisi. Setengah diagonal sisi. Oke saya hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Diagonal sisi ya. Setengah dari diagonal sisi. Sama dengan setengah. Oke. Karena panjangnya adalah A. Kita simbolkan dengan rup A. Berarti panjang sisinya kubus kan sama A semua ya. Ini A semua. Sehingga diagonal sisinya adalah. Diagonal sisinya adalah A kuadrat plus A kuadrat ya. Diakarin. Nah. Sama dengan setengah. Akar 2A kuadrat. Akar dari A adalah A ya. Jadi setengah A akar 2. Oke. Ini jawabannya. Jarak dari bidang D1-1-0 adalah setengah A akar 2. A adalah panjang sisi dari sel satuan itu. Oke. Bisa dipahami ya jarak antar bidang. Jadi kalau bidang D1-1-0. D1-1-0. Berarti kita gambarkan dulu bidang ya. Bidang ini. Ini D1-1-0. Dilihat dari atas. Kemudian jarak dengan D1-1-0. Di bidang di sel satuan sebelahnya. Atau di depannya boleh. Ya sama aja. Atau di belakangnya. Nah. Sehingga. Di sini jaraknya. Kita cari. Cari. Garis yang tegak lurus. Antara 2. Bidang itu. Berarti kan ini garisnya. Di sini berarti dipelola setengah dari diagonal sisi. Oke. Kemudian kita contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Misalnya D1-1-0 ya. D1-1. D1-1-0-0 misalnya. D1-1-0-0. Berapakah jarak bidang 1-0-0 dengan bidang 1-0-0 yang lain? Kalau kita gambarkan. Bidang 1-0-0 itu yang mana gitu ya. Bidang 1-0-0 ini titik acuannya. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. Sehingga 1-0-0 ini 1-0-0. Berarti ya bidang yang ini. Berarti bidang sel-1-0 selanjutnya yang mana? Kita gambar lagi sel-1-1 selanjutnya. Di sebelah sini ya. Ini adalah bidang 1-0-0 untuk sel-1-1 selanjutnya. Jaraknya mana? Jaraknya ya ini. Yaitu A. D1-0-0 adalah A. Kalau dilihat dari atas kan berarti ini sel-1-1 yang satu, ini sel-1-1 yang kedua. Bidang 1-0-0 itu yang sebelah ini. Bidang 1-0-0 adalah yang sebelah ini. Maka jaraknya adalah dari sini ke sini. Yaitu A. Jadi ini caranya digambar terlebih dahulu. Kemudian bagaimana dengan bidang kalau saya tanya D1-1-1. D1-1-1. Bisa nggak carinya? D1-1-1 maka kita gambarkan terlebih dahulu ya. D1-1-1. D1-1-1-1. Nah. Misalnya ini titik pusatnya. Saya gambar di sini. Berarti A-nya ke sini. B-nya ke kiri. C-nya ke atas. Oke ya. Maka satu-satu-satu adalah satu, satu, satu. Ini bidangnya. Nah ini. Kemudian kita gambarkan bidang yang kedua. Nah kalau ini tidak perlu kita gambarkan. Tapi gambarkan aja di sini. Ini titik pusatnya. Saya ganti dengan warna merah ya biar ada pembedanya. Nah bidang 1-1-0 yang lain. Nah ini. Kemudian kalau dilihat dari sisi. Cara melihatnya adalah kita lihat dari sisi diagonal ruang. Nah kita ambil, kita lihat penampakan bidang ini, dua bidang ini dari sisi diagonal ruang ini. Maka hasilnya kita lihat dari depan adalah seperti ini. Ini diagonal ruangnya ya. Yang warna kuning tadi. Yang warna kuning. Ini tidak terlalu kelihatan kalau kuning ya. Oke warna kuning. Kemudian di panjang yang merah itu. Yang merah ini adalah yang ini. Ini merah sampai tengah-tengah ya. Kemudian yang hitam adalah disini. Hitam ya. Dari ujung. Sini sampai tengah-tengah sini. Nah itu. Nah jaraknya adalah. Jarak itu kan kita cari dari sini ke sini ya. Harus tegak lurus. Nah itu jaraknya. Berarti ini kalau kita perpanjang ya. Ini perpanjang ke sana. Dia akan tegak lurus di sini. Mengotong tegak lurus. Artinya sama. Artinya panjang diagonal ruang dibagi tiga. Itu adalah jarak antara D1-1-0. Jarak diagonal ruang dibagi tiga. Jadi sama dengan sepertiga diagonal ruang. Nah kalau dengan cara menggambar seperti ini maka kemampuan tiga dimensi kalian harus paham atau harus benar-benar menguasai tiga dimensi. Artinya dengan cara menggambar bagi sebagian akan terasa sangat sulit ya. Nanti saya akan tunjukkan cara yang sangat praktis atau cara yang lebih praktis daripada cara menggambar. Karena kalau menggambar ada kesalahan gambar maka akan menentukan kesalahan juga jaraknya. Kemudian di sini sepertiga diagonal ruang. Diagonal ruang kan berarti kan A pangkat tiga, A pangkat tiga, A pangkat tiga, A pangkat tiga. Jadi sepertiga, bukan apakah tiga, A kuadrat ditambah A kuadrat tambah A kuadrat. Jadi akar dari A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Sama dengan satu per tiga akar tiga A kuadrat. Sama dengan satu per tiga A akar tiga. Nah ini ya, untuk D satu satu, 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 sepertiga A akar tiga. Untuk D satu satu, nol adalah A. Untuk D satu satu, nol adalah A. D satu satu, nol adalah setengah A akar dua. Dengan cara menggambar. Dan ini adalah jarak antar bidang pada sistem kubik. Ingat ini sistem kubik. Kemudian kalau untuk sistem yang lain, dengan cara menggambar, maka hasilnya akan beda yang lain. Bagaimana cara menentukan supaya tidak menggambar? Cara menentukan jarak antar bidang dengan cara tidak menggambar? Maka ada besaran rumus yang tentu harus kalian tentukan. Penurunan rumus ini nanti akan saya jabarkan di video selanjutnya. Yang penting di sini, misalnya, jarak bidang antar bidang. HKL sama dengan adalah Ada di buku itu di halaman, coba saya cek dulu bukunya. Ada yang sudah baca belum? Saya akan terbeda. Di sini. Di modul yang ada di air running itu, saya sudah berikan yaitu A per, akar H kuadrat plus K kuadrat plus L kuadrat. Rumus ini dari mana? Rumus ini nanti akan saya jabarkan di video selanjutnya. Karena ini panjang ya, penurunan rumusnya. Ini untuk apa ini? Untuk sistem kubik. Untuk sistem kubik, maka jarak antar bidangnya adalah ini. A itu panjang sisi atau rusuk kubus atau kubik. Kemudian HKL, indeks Miller. HKL adalah indeks Miller dari bidang. Contohnya kita lihat di situ. Contohnya langsung kita terapkan. Apakah sama dengan cara menggambar, dengan cara rumus ini untuk D1,1,0. D1,1,0. Maka di sini diperoleh A per akar HKL kuadrat. 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Sama dengan A per akar 2. Sama dengan setengah A akar 2. Kita lihat D1,1,0-nya di sini. D1,1,0 setengah A akar 2. Sama ya, cocok. Kemudian D1,0,0. Kalau D1,1,0,0. Artinya dengan rumus itu ya, A per akar 1 kuadrat plus 0 kuadrat plus 0 kuadrat ya. Sama dengan A dibagi akar 1 ya. Sama dengan A ya. Sama juga ya tadi D1,0,0. Begitu juga nanti yang D1,1,1 ya. D1,1,1 maka akan dihasilkan 1 per 3 A akar 3. Kita lihat, kita buktikan. D1,1,1 maka hasilnya adalah A dibagi akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Sama dengan A akar per akar 3. Sama dengan 1 per 3 akar 3. Oke ya, itu adalah rumus untuk mencari jarak antar bidang. Kemudian bidang ini diperlukan nanti saat analisis difraksi sinar E. Selain jarak antar bidang, ada namanya, ini tadi kan keluarga bidang ya. Keluarga bidang Anda sudah bisa rincikan anggotanya apa saja. Kemudian jarak antar bidang. Kemudian Anda juga bisa cari sudut. Sudut yang dibentuk oleh kedua bidang yang saling berpotongan. Tadi kalau dua bidang yang bersinggungan, dua bidang yang, sorry, bukan dua bidang yang bersinggungan, dua bidang yang saling sejajar, maka dicari jaraknya. Jika dua bidang yang berpotongan, maka dicari sudutnya. Oke, untuk pembahasan sudut antar dua bidang, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.